Assalamualaikum halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya, di episode sebelumnya, Orang-orang di sekitar tanpa kusam. Apa yang Lu Ming katakan? Tiga jurus untuk mengalahkan Jian Wuchen, bagaimana ini mungkin? Sangat tidak mungkin, mungkinkah Lu Ming telah menembus ranah seniman bela diri yang hebat? Seharusnya tidak secepat itu kan? Dan Lu Ming benar-benar ahli bela diri yang hebat, jadi apa gunanya mengalahkan Jian Wuchen? Jian Wuchen gila, Lu Ming bahkan lebih gila dari Jian Wuchen. Hahaha, kalahkan aku dalam tiga gerakan, kalahkan aku dalam tiga gerakan. Jian Wuchen tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Baru saja, dia berkata bahwa dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan mengalahkan Lu Ming dalam tiga gerakan. Tapi sekarang Lu Ming benar-benar mengatakan tiga jurus untuk mengalahkannya. Bukankah ini lelucon paling lucu di dunia, Lu Ming, siapapun bisa mengatakan hal-hal besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan, itu hanya lelucon, kata Jian Wuchen dingin. Oh, no Lu Ming sepertinya berpikir itu masuk akal, dia berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, Ya, kamu tidak punya kekuatan, itu hanya lelucon ketika kamu mengatakannya, dan kamu akan segera mengetahui bahwa kamu ini adalah lelucon. Gigi tajam dan mulut tajam, tidak berguna, Lu Ming, izinkan saya memberitahu Anda, Kiyue adalah wanita default Jian Wuchen saya, Anda berani memegang tangannya hari itu, Ini adalah takdir Anda, karena Anda memegang tangan Kiyue, Anda nasib telah hancur, hari ini aku akan melumpuhkan tanganmu, mematahkan anggota tubuhmu, melumpuhkan kultifasimu, dan kemudian membuangmu dari sekte pedang Suanyuan. Izinkan saya memberitahu Anda, yang disebut nomor satu Anda di daftar perunggu tidak sebagus sampah dibandingkan dengan saya. Jian Wuchen berkata dengan suara dingin, tentu saja, kalimat ini disampaikan melalui suara, dan yang lainnya tidak-tidak mendengar. Kiyue, Kiyue, bahkan tidak memikirkannya, dia sudah menjadi wanitaku, ucap Lu Ming dengan ringan. Apa? Jian Wuchen tertegun seolah disambar petir, butuh beberapa saat sebelum dia menyadari, matanya merah, wajahnya yang tampan benar-benar terdistorsi, dan itu menjadi sangat ganas, dan dia meraung histeris, Lu Ming, sialan, bajingan rendahan, aku, Jian Wuchen, memutuskan untuk bunuh kamu. Kamu berani menyentuh seorang wanita, jika aku tidak menghapusmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Jian Wuchen. Fiu, pedang panjang itu terhunus, dan Jian Wuchen menebas ke arah Lu Ming dengan panik. Bunuh, bunuh, Gu Yu 8 Kills. Teriak Jian Wuchen, aura pembunuh itu seperti gelombang pasang, dan aura pedang seperti zamrut menyerbu Lu Ming seperti badai. Sebuah cahaya melintas di tangannya, dan Fire Tong Spear muncul di tangannya. Ambil bulan, tombak panjang menyapu, dan cahaya bulan merah muncul, semua energi pedang Jian Wuchen langsung dikalahkan, dan tombak panjang terus menarik ke arah wajah Jian Wuchen. Dalam sekejap, kemarahan di hati Jian Wuchen sepertinya dipadamkan oleh sepiring air dingin, dan seluruh tubuhnya menggigil. Mundur, mundur, dia mundur dengan cepat, sambil melawan dengan pedangnya. Tombak panjang menghantam pedang panjang Jian Wuchen, dan api yang tersisa mengenai wajah Jian Wuchen, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Dia mundur puluhan meter dengan cepat dan menatap Lu Ming dengan kaget. Kekuatan tembakan Lu Ming barusan sangat menakutkan, di luar imajinasinya. Bagaimana bisa begitu kuat, itu pasti semacam teknik rahasia, dan itu tidak akan bertahan lama, Jian Wuchen tidak bisa menerimanya, dan meraung di dalam hatinya. Di sekeliling, para murid daftar perunggu, murid perak, tetua berjubah perak, del. Dari empat halaman semuanya tertegun. Flying Sword Wuchen dengan satu tembakan. Bagaimana ini mungkin, Jian Wuchen lebih kuat dari Zhang Mu Yun, tapi Lu Ming menembaknya terbang, bukankah itu berlebihan? Dalam dua bulan terakhir, Lu Ming telah meningkat pesat. Itu terlalu sulit dipercaya. Dibandingkan dengan persaingan besar empat pengadilan, kultivasi Lu Ming telah dinaikkan ke puncak guru bela diri tingkat ke-9, seni sejati pertempuran naga telah dikembangkan ke tingkat ke-3, dan seni senjata Gang Huo juga telah ditembus. Dan kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat. Itu normal untuk menggambar Fei Jian Wuchen dengan satu tembakan. Dulu di pegunungan pesisir, aku bilang aku hanya menggunakan dua keberhasilan, tapi kamu tidak percaya padaku, haha. Lu Ming menatap Jian Wuchen dengan senyum mengejek di bibirnya. Saya melihat berapa banyak gerakan yang bisa Anda ledakan, Gu Yu membunuh delapan, membunuh jiwa. Jian Wuchen meraung, dan sekali lagi meledak dengan aura pembunuh yang kuat, manusia dan pedang bergabung menjadi satu, berubah menjadi aura pedang yang cemerlang, menyerang Lulu. Pedang Ki belum tiba, tetapi cahaya pada pedang Ki membuat Lu Ming sedikit pusing. Sungguh teknik pedang yang kuat, teknik pedang semacam ini benar-benar dapat memengaruhi jiwa. Mata Lu Ming bergerak sedikit, lalu dia menembak lagi. Longsor. Dengan tembakan ini, Lu Ming menggunakan lebih banyak kekuatan. Menabrak. Seperti sebelumnya, tombak menyapu, dan energi pedang runtuh kali ini, Jian Wuchen tidak bisa menahan lagi, dan dikirim terbang oleh Lu Ming. Di udara, Jian Wuchen batuk darah, dan membanting bebatuan dengan keras, menghancurkan bebatuan itu. Oke, penonton bertepuk tangan, sangat bersemangat. Jika mereka tidak dipaksa untuk menahan, mereka akan melompat. Terlalu kuat, terlalu keren, sama sekali tidak pada level yang sama. Mereka hanya bisa berteriak, ingin melampiaskan depresi di hati mereka. Sebelumnya, saya sangat sedih sampai tidak bisa berdiri karena tekanan. Tapi ketika Lu Ming tiba, dia benar-benar menekan Jian Wuchen, bisakah kamu marah? Tidak jauh, Zhang Muyun tersenyum kecut, dia sudah merasa bahwa Lu Ming Zi begitu kuat sehingga dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Lu Ming, kamu sampah, jika kamu berani menyakitiku, aku akan mengulitimu dan membuatmu kram, teriak Jian Wuchen histeris. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya compang kemping, belum lagi betapa malunya dia. Lu Ming mencibir, dan berkata, kamu terus menyebut orang lain sampah, tapi aku menembakmu. Aku benar-benar tidak tahu di mana kepercayaan dirimu. Sampah, sampah, kalian semua adalah sampah, aku memiliki garis keturunan khusus, sangat mulia, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu sampah, teriak Jian Wuchen. Penonton terdiam, Lu Ming menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan mengoceh, bicara omong kosong, ada trik lain, aku terlalu malas untuk bergerak, kamu, mari kita lakukan bersama. Berkata, Lu Ming menunjuk kepada pemuda yang memegang pisau. Penonton tercengang, Lu Ming menantang pemuda yang memegang pedang dan Jian Wuchen, satu perang dunia kedua. Wajah Jian Wuchen berkerut liar, ini adalah penghinaan terhadap Chi Guo Guo. Liu saudara laki-laki, karena bajingan ini sedang mencari kematian, mari kita bertarung bersama dan hancurkan dia. Teriak Jian Wuchen, Oke, pedang Chi menjerit, dan pemuda yang memegang pedang itu bergerak dengan pedang, dan pedang tiraniki membubung ke langit. Kemudian, ada kilatan darah. Di atas kepala pemuda yang memegang pedang, sebuah pedang sederhana dan sederhana muncul, membuat pedang itu semakin kuat. Basis kultivasi pemuda yang memegang pedang adalah puncak dari seni bela diri tingkat ke-9, tetapi dia belum menyadari, kekuatannya. Di sisi lain, di atas kepala Jian Wuchen, sebuah pedang perang kuno muncul. Begitu darah keluar, energi pedang dan kekuatan emas Jian Wuchen meledak ke puncaknya. Darah meledak, dan mereka berdua mengerahkan kekuatan penuh mereka saat ini. Bunuh, Bunuh, pria muda yang memegang pedang dan Jian Wuchen pecah dengan kekuatan tempur terkuat, menampilkan trik terkuat, dan membunuh Luming. Cahaya pedang dan energi pedang memenuhi separuh langit. Kekuatan ini membuat banyak murid tingkat perak berubah warna. Terlalu kuat, garis keturunan khusus, sangat menakutkan, melompat untuk bertarung, bagi mereka, itu adalah hal yang lumrah. Ini dibawa oleh alam, dan iri hati tidak bisa dicemburui. Bisakah Luming menghentikannya, ledakan? Pada saat ini, aura yang kuat muncul dari tubuh Luming. Momentum kebakaran pecah. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!